Kalo orang-orang kan masih pake pelatihan, ada yang pake calon lekor, pake calon lekor, pake calon lekor, dia engga langsung buat terlanj, eh udah aja langsung polosan langsung Belanya? Calon lekor manis Kan itu banyak, kemain banget? Banyak, ini paling gila ya Udah gitu kan tau sendiri kan, Greg Nolkolo ya kan Itu yang lu pameran atau gimana gitu, yang lokal-lokal minder kan Halo Sobat Sporting, kembali lagi di Sportcast terbaik di seluruh Republik Indonesia Bahkan di Osenian, kami yang terbaik mengalahkan DPI, mengalahkan Regista, mengalahkan Jebret, mengalahkan Bobanya Noise, mengalahkan Metrosport, mengalahkan tulisan dari Aino Rahman, Ilham Zada Fantasista Kami juga mengalahkan program Youtube Tiento, kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Kulia Indonesia Kami juga mengalahkan visi-visi dari calon-calon PSSI, dan bahkan Ketua Umum PSSI Kami mengalahkan akun-akun Instagram daripada Kemenpora Kami juga mengalahkan akun-akun daripada PSSI itu sendiri Dan kami lebih mengerti sepak bola daripada mereka Oke, sip Eh udah aja nih, minum dulu ah Oke, sip Padahal siang kita syuting ya Siang sebelum Ramadan, jangan fitnah Bulan Ramadan itu banyak-banyak beribadah puasa Jangan dipakai buat yang tidak-tidak Saya makin banyak berdoa anda semoga Enggak, itu kalau lu mabuk ya malam ya Nah? Itu mandi dulu gak sih sebelum sahurnya? Kenapa pertanyaan? Kayak insya Allah saya mau lakukan itu Misal 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 apa? Kan sebelum sahur tuh, harus mandi besar Jika alkohol Masuk ke dalam sel-sel darahmu Maka 40 hari tidak diterima seluruh ibadahmu Ingat ya Ini orang yang sumpah ini fitnah Dia kalau ada di sebuah daerah yang panas Yang rawan konflik Oh, langsung konflik Ini orang Sumpah Tapi lancar mat puasa mat Lancar dong Alhamdulillah 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 Anda aja itu yang Siang aja duduk dengan botol Tiba-tiba fitnah orang lain biar dosa anda tidak terlihat Hari ini Kedatangan penyerang idolaku Idolaku juga nih Ini Hah? Gak boleh ngaku-ngaku? Bukan ngaku-ngaku Saya idolain timnya dia waktu itu ya Seluruh skuadnya saya suka Apa? Persikota Gua ada jari jaman pelita kais Ya saya tidak peduli Saya pedulinya Persikota saat itu Kita pembuktian Apakah ini idola ya? Yoi Jadi kita buktikan Siapa yang paling bener Kayaknya anda sih Kok gitu sih? Ini idola anda Saya idola timnya Oh, idola timnya Iya Tersidola dia juga Ya sudah Ah, pusing ah Inilah kita sambutinlah dia Ayudin Oh, 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 oh Wiss Halo, halo, halo Wiss Masih tetap ganteng Rambutnya udah belah tengah sekarang Pinggir dong Mana tengahnya Belah pinggir Belah samping Rapi Udah rapi ya Udah rapi Ini saya punya kapan nih rambut seperti ini? Kebetulan tadi abis sholat Jumat Masya Allah Jadi rapi-rapi aja Gak usah ngomong Ada orang yang enggak Ada orang yang enggak Ketiduran Ketiduran Saya datang Cangga udah duduk di bawah dengan segar Ketiduran Ya Ketiduran Iya deh, saya enggak mau fitnah Iya Karena saya tidak melihat di jam-jam itu Bagus Bagus Oke Bang Aliudin, apa kabar bang? Siap Alhamdulillah Sekarang tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di CKS Oh udah masuk Demokrat? Enggak, enggak, enggak Enggak masuk partner Cuma tetanggaan aja Oh tetanggaan Bang Aliudin katanya sekarang udah jadi Crazy Rich CKS ya? Gokil 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 Pengusaha Ini apa? Besi dan baja Terbesar di CKS Oh iya? Anda kan lagi bangun rumah Nah Kalau itu berlebihan Ambil besi Anda juga lagi bangun rumah di Depok Masalahnya besi, udah enggak butuh besi, udah naik Udah naik Bener banget sekarang lagi Buka usaha itu? Iya Sebenernya Lagi buka usaha Maksudnya udah jalan 5 tahun Tapi Yang namanya usaha kan pasti ada up and down kan? Iya Nah kebetulan Sejak pandemi ini kita agak Agak apa? Agak down lah Tapi lagi berusaha terus buat tetep eksis Itu apa sih? Jual besi dan baja bener bang? Jual senjata juga gitu? Enggak, kita produksi Produksi Bajaringan Oh, produksi Bajaringan 750 ya satu itu Satu batang ya Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Enggak sampe Oh kalo yang bondek mungkin Iya ya Tahu saya Saya lagi punya catatan-catatan besi baja Ini bisa gini gara-gara dulu di pelita KS Di Cilegon Enggak juga kebetulan Makanya ini salah satu Waktu itu Kenapa saya Sampai saat ini belum ambil Lisen lagi ya Iya Lisen saya sekarang masih Di C CIFC Waktu itu sempat mau Apa Mau ngambil Cuman keburu Saudara Udah lah Cukup katanya di bola Katanya Kita usaha aja yang lain Kita cari apa Kita bikin usaha yang lain Oh yaudah Kita coba jalan gitu kan Sampai saat ini sih Alhamdulillah masih jalan Tapi masih suka sepak bola? Masih nonton? Masih mengikuti? Masih, masih Kalo sepak bola ya Namanya Ini ya Masih Selain hobi Terus Ya masih juga Masih suka iseng-iseng main bola Masih Gak bisa apa Fun game gitu kan Oh pemain-pemain lama? Kadang-kadang Oh Sering ketemu reunian Masih terus main ya? Masih-masih Masih ada grup-grup WA ya? Masih-masih Bang Ali tau gak Bang Ali itu Menjadi bagian sejarah dalam hidup saya tau? Kenapa bisa? Masa? Serius Partai pertama kali Liga Indonesia yang saya tonton langsung Ketika dewasa tuh Bang Ali Pelita KS lawan Persib Bandung di Stadion Kakak Tasil Cilegon 2001 Ketika dewasa itu maksudnya umur berapa? SMA SMA Maksudnya udah bisa nonton bola sendiri gitu Lah SMP juga bisa Masih diantara orang tua ya SMP ya? Di Pandeglang gak ada tim bola Di Suapin ya masih ya? Di Pandeglang gak ada tim bola Ya nonton 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 di Cilegon kan bisa dari SMP KS baru tahun berapa? Ya itu makanya Oh itu pertama kali Kestadion Kestadion yang sendiri nonton bola itu Liga Indonesia Oh Itu pun kalo gak salah merger ya? Ya? Pelita ya? Pelita Solo Pelita Jaya Pelita Jaya itu Pelita Jaya sama KS major jadi Pelita KS Iya Pelita Jaya sebelumnya itu Pelita Solo kan? Solo dulu apa? Solo dulu Solo 2001an 2000-2001 itu Pelita Solo Itu 2001 Oh baru merger berarti? Oh baru merger Nah itu aku pertama kali nonton Aliudin lawan Persib Cetak Goal Itu Pelita KS menang 1-0 Persibnya gagal penalti si Widiantoro Aku inget banget Iya Saya juga masih inget banget itu Saya Cetak Goal satu-satunya kalo gak salah menang 1-0 Iya betul Itu debut ya? Enggak Enggak Debut goal maksudnya? Enggak Enggak ya? Sudah sebelumnya ya Tapi Pelita KS ini tim profesional pertama? Sebelumnya Sebelumnya Sempet di Indosemen ya? Indosemen Sempet di Indosemen main di waktu itu Liga Mandiri kalo gak salah Masih Liga Bang Mandiri Masih Itu Liga Bang Mandiri Indosemen Cirebon Ke yang di Cirebonnya Oh ini tim PT kayak KS gitu ya? Betul Betul Jadi debut pertama main di profesional itu sebenernya di Indosemen Itu udah divisi utama ya? Udah udah? Udah udah Iya dulu divisi utama ya Dulu masih divisi utama Terus ada divisi 2 gitu kan Iya divisi 1 Divisi 2 Liga 1, Liga 2 Bisa masuk Indosemen dari mana Bang? Bisa masuk Indosemen waktu itu memang saya Awal merintisnya itu dari Diklat Indosemen Di Bogor? Iya di Citerap Di Indosemen Di pabrik Indosemen itu yang di Citerap itu Diciterap Di situ kan ada apa Ada Diklatnya Waktu itu buka Diklat Saya ikut Diklat Indosemen Kalo sekarang tuh mungkin Liga Dulu tuh ada Liga Remaja disebutnya Liga Remaja Itu seangkatan juga sama BP Cuman BP waktu itu main di Apa? Diklat Salatiga? Iya kalo saya Diklat Indosemen Jadi Apa namanya disebutnya Liga Remaja Mungkin kalo sekarang suratin ya Soalnya itu 19 kebawah Intinya usia Apa? Kompetisinya 19 tahun kebawah Itu akhirnya main di situ Diklat itu Ya Akhirnya seleksi untuk masuk ke tim utama Betul Jadi saya 2 musim main di Liga Remaja itu 2 musim Di Citerap itu di Apa? Di Indosemen Citerap Nah setelah 2 musim Waktu itu Senior Indosemen Senior itu masih di Di PC 1 Belum di PC utama Belum masuk ya Artinya kalo sekarang mungkin Liga 2 Liga 2 ya Nah terus Saya dipromosiin lah Dari Junior Dari Junior Ada 7 orang Dikirim lah ke Cirebon Suruh gabung sama senior lah Tim utama ya Suruh gabung sama tim utama lah Tim senior Dan Kebetulan 7 orang itu Yang sering main reguler itu Kebetulan cuma ada 2 orang Saya Sama ada lagi kawan satu Sampai Kita promosi ke Di bis utama Itu udah di kontrak tuh? Sudah Di kontrak di Indosemen yang utama ini? Sudah iya Oh Saya langsung gabung sana tuh Langsung dilihat beberapa Kali latihan Langsung sign kontrak Ya Itu berapa tahun bang? 19 tahun apa 18? Apakah pas umur saya? Ya pas masuk 18-19 tahun lah Baru lulus SMA lah Udah main Liga ya? Udah main Liga Alhamdulillah Tapi sempat debut di Liga Divisi 1 dulu? Divisi 1 dulu Debutnya disitu berarti? Debutnya disitu Oh oke Sampai kita promosi ke divisi utama Oh bawa promosi berarti 1 kali ini? Ya sama senior waktu itu yang Legendnya itu ya Bang Inyong Lelombulan itu Bang Inyong sama Bang Inyong Kapten itu soalnya Kapten ya Dari bareng lagi Tau gak lu? Gak tau Gelap saya gelap Masih muda ya kita udah tua Masih iya Masih gelap itu Itu pernah ada di koran bola ya Inyong Lelombulan itu sebelum main Malamnya harus melakukan hubungan Itu dulu Oh iya Baru besoknya mainnya jago kata dia Oh iya ada ya ritual-ritual gitu Ritualnya gitu tuh Legend tuh Indosemen tuh Iya Iya sih Anda harus tiap hari Gak main Gak apa tiap hari Iya Aku sama istri Anda tiap hari sama siapa Kembali kan Masih bujang Bujang Udah bujang cuma Eh kenapa? Orang bukan berarti bujang melakukannya Mulutin neraka ya Allah Ini Saya ada pertanyaan buat Bang Mommat Apa nih? Eh Apa yang masih mengganja Apa tuh? Bang Mommat itu masih sodara sama Torik Al-Katiri kah? Tidak tau Tidak tau Gak mau ngaku Yang saya pastikan deh Menjadi wasit jujur aja udah Bukan gak mau ngaku orang gak tau Ntar kita tanya kali ya Kayaknya gak ada deh Gak ada ya? Gak ada Belakangnya aja sama namanya Iya Nah itu lah Pokoknya jadi Saya jadi ada pertanyaan sedikit itu Masih penasaran aja Marganya aja sama Tapi nenek moyang Dia mungkin gak tau turun dimana Nenek moyang saya turun dimana gitu Gak tau Tapi yang penting dia Apa? Menjadi wasit dengan baik Iya Kalau dia salah juga Munah masalah Anda Sama Marah saya Sama Wasit FIFA Oke Berarti di Indoksemen itu berapa musim? Bang Aliuddin Dari Divisi 1 Sampai ke Divisi utama itu berapa musim totalnya? Dari Divisi 1 Satu musim langsung promosi ke Divisi utama Divisi utama Divisi utama numpang lewat Turun lagi ke Divisi 1 Ya sekitar 3 musiman lah Oh langsung degradasi lagi tuh ya? Langsung degradasi lagi Cuman numpang lewat Oke gitu Promosi turun lagi Kan dulu tim perserikatannya kan pada pake APBD Danannya gede Turun Pas turun lagi Main lagi di Divisi utama Pindah lagi ke Indoksemen yang digital Nggak ngerti saya mungkin karena ada apa Ada sesuatu atau Pokoknya waktu itu Pas ada pergantian manajemen Indoksemen Kalau nggak salah Direksinya itu agak kurang Hubi bola Hubi bola Hubinya golf Mungkin itu Jadi Ya udah lah Terus sampe kalo nggak salah Dijual ke Oh dijual ya? Dijual ke Trisakti apa ke UK Indoksemen waktu itu tuh Jadi klub apa sekarang itu ya Indoksemen? Sekarang udah nggak ada Sekarang udah nggak ada Bubar ya? Bubar Bang Ali sempet ditawarin jadi karyawan nggak? Waktu itu sempet ada ditawarin jadi karyawan Cuman nggak saya ambil waktu itu masih muda gimana Belum kepikiran ya? Belum kepikiran sama sekali Tawaran ada tapi Iya lah Mending besi yang membaca daripada semen Kan dulu belum kepikiran juga Wah dulu kalo terima terus sekarang bisnis besi baja jadi toko bangunan Matriali Iya 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 Coba dulu terima tuh Aduh Terus bisa ke pelita KS itu gimana awalnya? Awalnya Nah iya Awalnya itu saya Kan denger berita juga kan waktu itu kan denger baca-baca berita kan di koran dulu kan masih ada koran bola Gogo kalo nggak salah kan Pelita merger dengan pelita KS Pelatihnya tetep Coach Danur Apa? Om Danur ya Pelatihnya Om Danur Nah kebetulan Om Danur ada telepon saya Om Danur ada telepon saya Dari Indosemen itu kalo nggak salah ada Sekitar Dari bukan Indosemen doang sih dari Persikabo juga ada Ada sekitar 8 atau 6 orangan lah yang seleksi ke pelita KS waktu itu Ada termasuk ada senior, ada senior saya juga ada yang ikut Seleksi langsung di Kalo saya di telpon nama Om Danur suruh datang ke Cilegon Ikut seleksi Nah dari 8 orang, 8 atau 6 orang itu saya lupa 6 orang lah kalo nggak salah 6 orang itu Ya saya berangkat lah ke sana ke Cilegon kan Dapet seleksi itu kalo nggak salah Sekitar satu mingguan lah Satu mingguan Satu mingguan Dari 6 orang itu Yang masuk saya aja Yang masuk saya sendiri Satu orang Satu orang Saya doang, yang lain pulang semua Om Danur punya telepon Aliuddin dari siapa? Nggak ngerti, saya juga nggak tau Jangan cari-cari Maksudnya berarti udah mantau Aliuddin kan? Maksudnya dia Mungkin Tiba-tiba bisa Ya kan udah banyak pertandingan juga Di divisi utama, divisi satu Iya Divisi satu Abis itu Mantau Maksudnya Om Danurnya mantau Udah mantau Dan pasti udah ketemu sama Pelita juga Waktu di divisi utama Om Danur kan pelatih Pernah juga kalo nggak salah sempet Malah kalo nggak salah itu Kita tuh waktu di Diklat Indosemen itu Sering main sama Pelita Jaya yang juniornya Sering Sering ketemu Iya Yang di sawangan itu Sering Sering Pernah sparing juga Perlu dicoba dengan Pelita seniornya Karena deket ya secara Mungkin Om Danur udah liat dari situ Mungkin gitu kan Karena kita sering ketemu juga pas Liga Remaja itu Sering ketemu dengan Pelita juga Ya mungkin Om Danur udah ngeliat dari situ Mungkin udah mantau Nah pas saya udah main di senior Om Danur pindah ngelatih ke Cilegon Ada hubung saya Saya suruh dateng Itu Udah mantau duluan Mau dilihat dulu Ya Akhirnya seleksi lah dan lolos Lolos Alhamdulillah waktu itu Dan Sebenernya seleksi juga waktu itu saya nggak maksimal Karena pas waktu itu Saya lagi cedera hamstring Lagi cedera hamstring Ya maksudnya nggak maksimal lah Main-main juga masih berasa cedera gitu kan Cuman saya akalin pakai balut Biar kenceng itu paha Biar nggak terlalu terasa Karena pengen ikut seleksi ya kan Tapi alhamdulillah Apa Bisa masuk gitu Dari yang lainnya Yang barengan saya itu Pada pulang semua Cuman saya suruh stay disitu Enggak lah Besoknya tolong ditawarin kontrak Waktu itu manajernya Pak Jokodriono Pak Jokdri Jokdri Pak Jokdri Dulu kapten yang pertamanya itu Aples Tecuari Aples gitu ya Ya Wah itu Belita Belita kan Kalau nggak salah Aples Tecuari itu musim kedua Ah kedua? Pertamanya Denny Arianto Oh yang Salim Ali Drusda dari pertama Oh Salim Denny Arianto yang pertama itu Yang pertama Yang kedua Aples Nur Alim ketiga Nur Alim Nur Alim juga kedua bareng Aples kan Datangnya? Aples dulu deh kayaknya Aples dulu kalau nggak salah Aples itu putaran kedua Nggak dari pertama Oh Kalau nggak salah ya Masuk di tengah-tengah tim udah dibentuk ya Oh oke 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 Kalau nggak salah Itu bisa langsung Itu kan Saat itu pelita KS Adalah Katakanlah tim yang Tanda kutip baru dibentuk lagi ya Maksudnya Tim dari Cilegon yang baru dibentuk Disatukan pemain-pemainnya Om Danur Dengan pemain-pemain lokal Banten saat itu Ada Imam Riyadi Ada Imam Riyadi Terus Yang pemain lamanya itu Salim Ali Drus kalau nggak salah Salim Nasuha Nasuha udah musim keberapanya ya Nasuha musim kedua Nasuha musim keduanya ya Baru magang dia Anjay Masih muda banget itu Masih muda banget itu Nasuha Masih suka disuruh-suruh Ya Weh beli rokok dong Ada Mormada Marco juga Ya Itu pemain asing Almarhum memang Almarhum Nah itu Aliudin bagaimana akhirnya bisa Menembus jadi posisi inti saat itu Ya Waktu itu memang Striker kita tuh ada Mormada Marco Terus ada Purwanto juga Kalau nggak salah Ya Pak Purwanto Tapi yang Karena Ya Alhamdulillah mungkin Dengan Kemauan yang keras ya Latihan Keras saya disitu Saya nunjuk Setiap kali ada kesempatan Saya tunjukin Ya Alhamdulillah Setiap kali di kesempatan Saya selalu memberi Kepercayaan kepada Om Danur gitu Jadi Satu tempat buat saya itu Pasti Masih main dengan 352 itu kan 352 Iya Luet sama siapa tuh Kadang Salim Salim juga kan Striker kadang-kadang Sebelum dipindahin ke wing back kiri Iya Sebelum dipindah ke Sayap Sayap dia Main di striker Ada salim Ada pemain asingnya Mormada Marco Terus Kesininya ada Purwanto Alhamdulillah Terus Yang putaran keduanya Ada dari Siapa Arthur itu Yang dari Eropa Timur tuh Dari Uzbekistan Ya ada Bukan Dari Uzbek Maaf Bukan Eropa Timur Mungkin pecahan ya Dari Uzbek Sampai Sampai Dia gak bisa tembus inti juga Arthur juga cadangan Cadangan Dan Saat itu Aliudin adalah Ini ya Pahlawan Cilegon Bang Kenapa? Lu kalo ke Cilegon tuh Poster Aliudin Selamat datang tuh Muka Aliudin beneran Maskotnya Pilih TKS ya? Ya mungkin Karena mungkin ya Ya Banyak penggemarnya lah Disana Karena kan di Waktu itu kan Ah banyak penggemar Istri sendiri aja gak kenal Istrinya gak kenal ya? Istrinya gak tau Siapa deh Istri lama di Depok Oh Banyak yang di Depok Iya Cilegon tuh sekali aja Oh sekali Kalo liburan baru Dia pulang ke Cilegon Oh Jadi gak tau Sejarahnya saja gak tau Hmm Sejarahnya Pelita KS itu gak tau ya? Iya Padahal banyak yang ngantri sebenernya Langsung pulang ribut aja Wow Dulu tuh identik soalnya Aliudin rambut gondrong Pakai ikat rambut Nomor 20 Lari kenceng Rambut masih Masih keren Masih keren Inilah Masih jatuh-jatuh gitu Nomor 20 ya Belum 15 ya? Belum Karena waktu itu pengen nomor 15 Karena kan udah dipakai sama Kapten kan? Senior lagi kan? Siap? Denny Arianto Iya kan? Masa Kita mau ngambil Kita kan baru Dia udah duluan Dari Divisi 1 lagi kan? Akhirnya Yaudah pake nomor 20 aja Ah Itu Transpirasi siapa? Bapak Mamungkas Oh Emang idolanya Bapak Mamungkas? Sebenernya dibilang idola gimana ya? Kalau dibilang idola sebenernya seangkatan Ya tapi saya suka aja gitu Kalau seangkatan juga Dari juniornya juga sebenernya bareng gitu kan? Kalau role model sebelumnya? Role model sebelumnya? Maksudnya role model ketika masih kecil Oh ini role model saya Oh iya saya ini apa Sebenernya sama Rik Yaakob Oh Rik Yaakob Rik Yaakob Walaupun saya jarang gak pernah liat di TV Tapi seri sering baca koran dia cek tagol mulu Jadi saya agak suka Suka ngikutin gitu Pasti mas main suka nonton Kalau penyerang luar Aliudin tuh idinya sama siapa? Kalau penyerang luar siapa ya? Dulu saya seneng sama ini siapa? Michael Owen ya Oh Saya seneng sama Michael Owen Saya seneng sama dia Kalau sekarang kesininya ya Ronaldo lah ya pasaran Botak Oh Ronaldo Cristiano Ronaldo Arab Ronaldo Arab Sukses di Cilegun terhitung sukses lah ya Maksudnya itu Ya lumayan lah lumayan lah Orang jadi tau ada penyerang muda bernama Aliudin Marco tuh nemboknya kan bagus banget ya Dulu Wah dia tembok Yang satu pelari Yang satu pelari itu Wah itu tuh klop-klop banget Kalau lagi buntu saling masuk Wah itu cotop banget Acak-acak tuh Volcano Mania udah seneng banget tuh Kalau Formasi satu temen di Cilegun Rebut bagus kan nih kalau Cilegun kan Salah satu rebut terbaik Itu yang membuat akhirnya ditarik Persi Kota bang? Ya sebenernya Persi Kota itu Waktu itu kan Coach RD ya Sebenernya dari Musim pertama aja Coach RD tuh udah ngajak saya ke Persi Kota Sebenernya Musim pertama di KS itu Musim pertama di KS Mau masuk musim kedua Saya tuh udah ditawarin suruh ke Persi Kota Udah diteleponin sama Coach RD Suruh apa Diajak ke Persi Kota Cuman waktu itu saya nolak Nolaknya Karena saya belum siap Karena Takutnya kan Persi Kota waktu itu kan udah banyak pemain bintang kan waktu itu Ya Udah banyak pemain senior juga Ada Gendut Doni Belum lagi pemain asingnya Ada Epala Jordan gitu kan Komang Mariawan Komang Mariawan Novaginal Ya kan Ya kan Saya apa kan Maksudnya Saya Ngomong sama Coach RD Coach Oh saya nggak Manggilnya Pak Pak Saya bilang Setahun lagi lah Saya belum siap untuk saat ini Saya mau Apa Nambah jam terbang dulu disini Karena kesempatan main kan lebih banyak Lebih banyak Masih legor ya Udah gitu usia juga masih muda kan Oh ya udah Tapi nanti tahun depan Jangan kemana-mana Saya udah wanti-wanti kamu dari sekarang kan Ya udah Saya kasih satu tahun lagi di Pelita KS Siap Saya bilang Akhirnya saya satu tahun lagi di Pelita KS Hmm Waktu musim perdana di Pelita KS itu Maksudnya nggak berapa gol? Di Pelita KS Musim pertama itu Aduh Lupa lagi Pokoknya Ada dua digit? Enggak Enggak Di bawah dua puluh lah Di bawah dua puluh Sekitar kalau nggak salah berapa sih Lima belas tujuh belas Lima belasan Lima belasan ya Banyak soalnya Oh itu bagus itu Musim kedua itu lebih banyak lagi sebenarnya Cuman saya lupa Enggak Berapa-berapanya Iya 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 Akhirnya makanya banyak klub-klub yang bertarik ya Iya Karena musim pertama oke Musim kedua Nah musim kedua itu Lebih banyak klub lagi nggak? Apakah udah Udah karena Coach RD udah ngomong gitu Udah fokus ke Persikota aja Atau masih pilih-pilih? Iya sempet ditawarin sama PSIS Semarang juga Oh PSIS Semarang Padahal masih ada Indri Antonogroho ya disitu ya Iya PSIS sempet ditelepon juga Sama PSIS Terus cuman Waktu itu karena saya udah terkadung janji sama Coach RD Akhirnya saya Gabung ke Persikota Enggak lihat nilai kontrak juga Siapa tau disana gede gak? Enggak Karena di Persikota udah pasti lebih besar dari Ya sempet tuh PSIS lebih besar dari Persikota atau klub lain Tapi jauh Iya Semarang ya Waktu itu Gajah Tunggal coy Persikota ban-ban itu Panaru 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 Oh iya iya Oh tapi stadion berbagi Stadion berbagi Oh iya iya Semua juga begitu Iya Bikin stadion sendiri dong Iya Akhirnya pindahlah ke Persikota Persikota Ini masa-masa makin menjadi-jadi nih seorang Adi Udin Iya Mungkin Akhirnya saya sign di Persikota 2004 2003-2004 2004 saya menunggu janji saya dengan Apa? Coach RD Coach RD Tapi itu bawa gerbong pelita ya Bang Ali ya? Hah? Bawa gerbong pelita ya? Karena Salim juga ikut pindah Itu musim berikutnya Oh musim berikutnya Waktu itu cuman saya aja Oh yang pertama cuman Bang Ali aja? Oh iya saya lupa Waktu itu Kalau gak salah Saya 2003 itu kan Saya ikut Timnas ya SIGIM SIGIM Vietnam Nah Pas di hotel Salah satu hotel di Jakarta Lagi apa Pulang Lagi TSE Timnas Nah disitu saya Di apa ketemu dengan Coach RD itu Oh ditagi janjinya disitu Nah iya Musim itu pokoknya Macem-macem saya tembak kamu ya Kamu gak boleh Udah janjikan sama saya ya Enggak Waktu itu Enggak Coach RD jarang ngambuk lah Enggak Bercanda Udah kayak ini Dia nih Iya cuman udah janji Udah kayak pemerintah ya Gitu gak bisa bedain Bercanda sama bukan Udah janji kan Udah janji Udah janji Akhirnya Akhirnya Jadi Iya Tapi kan waktu itu Persikota juga masih striker-striker masih oke-oke tuh Iya Masih ada Mas Gendut masih ada Apala Jordan masih ada Apala Jordan masih ada Cuman waktu itu Itu Kalo gak salah Nova Jainal itu Gabut ya Ke Persija kalo gak salah Nova Jainal Komang Marewan juga udah gak ada Jadi makanya Saya Terima gak mikir lagi gitu Karena ada kesempatan untuk Ada kesempatan buat bermain Cuman saya dari awal Mempemen udah Udah apa Bicara dengan Yang penting saya ada kesempatan bermain Saya bilang pak Saya bilang Oh iya pasti kita rotasi katanya Dan Saya tuh Gak lihat Siapa-siapa yang penting Latihan bagus apa bagus Saya kasih kesempatan Dan pindahlah ke Persikota pake 15 Persikota pake 15 Kebetulan tidak ada yang pake Kebetulan tidak ada yang pake Kalo tiba-tiba gendut dunia yang pake Sayang katanya Geser lagi aja Mending 20 dah idola Idola negakan aja dah pemunggas gitu Sangkatan guys Itu abang sama Maulelesi juga bang? Sama Maulelesi Firman Shah Shah Firman Shah Harissa Putra Oh iya Makanya pemainnya Pemain top-top semua Kiri kanan siapa? Siapa? Nurholis Majid waktu itu Satunya lagi Supriyono 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 Timnas juga kan Supriyono waktu itu Yandri Pitoy Yandri Pitoy Oh itu bagus-bagus juga ya? Makanya aku suka Oh iya Jaman itu Perancis Yonga Perancis Yawengkang Perancis Yawengkang Wewengkang Pokoknya Oh itu jagoan tanggeran ya? Iya Duelnya sama itu Wewengkang si Gokin si Iya Saya paling suka Wewengkang tuh The best Nah itu kan 15 juga tuh nomor tuh Siapa? Perancis Tapi Aliudin dateng duluan ya? Enggak duluan KKN Iya French Wewengkang udah duluan ya? Iya 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 Oh itu top Udah gitu kapten juga kan Kapten iya 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 Gak dia gak pake nomor Gak pake nomor 15 Gak pake nomor Pokoknya kosong aja Kosong aja pokoknya Pokoknya Pakai lah kalau yang liatin Oh iya itulah Mungkin Pas Kalo ada yang pake kalo gak salah cuman lima cuman udah keluar pemainnya waktu itu Jadi kosong lah Jangan-jangan Nova Zainal yang pake Oh nomor Enggak Pas Zainal kalo gak salah 9 Nah kalo waktu di Persikota ini apakah Coach RD menepati janjinya? Mong saya memberikan jam terbang Oh iya Pertandingannya banyak? Banyak sekali Banyak sekali Waktu musim pertama itu awal pertama kali debut di Persikota itu Saya masih inget saya cadangan Mas Gendut Saya cadangan Epala Jordan waktu itu kan Dulu masih pake dua strike cakaja Gendut sama Epala Jordan Ada lagi sama apa Mardiansa Nah itu saya mah Mardiansa sama saya itu masih cadangan Terus ada dikasih kesempatan Debut main pertama Oh main kedua baru saya dikasih debut Ya main kedua Main kedua Main pertama Mas Gendut sama Epala Jordan Epala Jordan Dan Pas main kedua gantian Saya langsung main pertama Oh dari menit awal nih? Iya Saya sama Epala Kebetulan main pertama saya langsung jetak dua gol waktu itu Di benteng? Di benteng Ya Akhirnya dari situ Terus Banyakan saya yang main Pertama Mas Gendut cadangan Mencadangkan Mencadangkan legenda juga Wah parah nih Kacau nih kacau Ada perasaan gak enak juga sebenernya Kacau nih kacau Ya cuman kan bukan kemauan saya Kemauan pelatih Tapi Ya kan Mas Gendut juga cerita kan Itu yang membuat akhirnya dia pindah ke Persebaya 2004 Yang juara disana Itu kan gara-gara udah penuh Setelah kerja udah jadi cadangan Dia pindah ke Persebaya Ke Persebaya iya Putaran kedua Iya putaran kedua Tapi bang Serejek ini langsung juara Juara di Persebaya Persikota urutan 6 atau 7 gitu Iya iya Ingat saya Ngefans sama Persikota Wih banget itu Karena saya mau bekerja sama sama Prilly Kakak Prilly Mari kita bangun Persikota ulang hari Ayo dong Naikin lagi Iya Kita juga sangat menikmati ya Kalau udah derby ya Derby Tanggerang Derby Tanggerang Oh iya Oh itu keren ya Itu Siapa Zainal Arif Oh iya saya juga itu apa Pemain Persikota Ada Isnan Ali juga waktu itu Iya Itu pemain tok-tok semua Kiri Isnan Supriyono Kanan Iya bener Isnan Ali Cadangan Isnan itu Nurholis Majid Iya Baru abis itu pindah ketika Sriwijaya bentuk itu Baru Isnan Ali pindah Sriwijaya Iya Persijatim dulu kan Sriwijaya Ft Tapi dia sempet pindah dulu ke Persita Dia sempet Persita Sebelum ke Sriwijaya Tukar tuh Sempat Persita tuh Saya pertama kali nonton kalo gak salah itu pas derby Oh Pertama kali nonton Maksudnya suka Persikota ya Itu pas derby Pas partai keras dong Partai keras Dan Persikota kalah kalo gak salah Di jaman Aliudin Iya Iya kalah kan Sempat kalah satu kali ya Banyak menangnya Tapi pernah kalah kan Jarang kalah Di awal musim Awal musim Awal musim apa musim sebelumnya ya Gak pernah kalah kalo saya Pas jaman saya Paling banter seri Satu sama Iya Satu sama Iya Tapi ribut Iya kan Itu pertama kali Seru soalnya Seru banget itu Makanya Udah abis itu nonton Persikota terus Persikota lagi Sama di luarnya juga seru Waduh Di luar ya Apa momennya Momen paling ingat ketika derby Hah? Di 3 tahun itu bersama Persikota Jadi Yang paling diingat itu tentunya pas Pulang dari stadion Bis kita diserang Terus supporter yang dari Ya pokoknya salah satu supporter yang bikin rusuh Dinaikin ke Dalam bis kita Pemain habis itu di dalam Pemain diinjek-injek ini Iya Karena dia pada nyerang pemain kan Semua pemain turun Kejar semua ada yang ngumpet di warung Ambil yang ada di Jadi Pemain ribut sama supporter akhirnya Pemain Persikota? Iya di luar Pernah itu kejadian pas Abis derby itu Tapi udah damai ya sekarang ya? Sekarang kan alhamdulillah Karena Ini juga Persikotanya udah Liga 3 juga Ya mudah-mudahan jangan sampai kayak ini lagi lah Udah Udah cukup lah Cukup Kemarin juga keren banget tuh Lihat di Apa namanya Persisolo main di Maguwo Iya Ketika datang disambut Seporternya Persisleman Tapi ini padahal sebelumnya itu rival kan Ya sambut pas pulang juga di Tunggu di pinggir jalan silahkan lewat gitu-gitu Aduh keren banget tuh Keren Topnya itu Itu keren tuh Dan mainnya di Maguwo lho kapan Persisolo main di Maguwo Iya 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 Tapi main Maguwo aman Pulang juga dijaga Iya 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 Udah ada Gokil Mataram Islam Iya top 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 Mudah-mudahan merembet ke yang lain Merembet ke yang lain juga Iya 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 Nah di musim kedua Persikota nih Ali Udin Kedatangan teman-teman dari Cilegon yang kemarin-kemarin sempat satu tim Iya Waktu Was apa namanya Yang dari Cilegon Ada masuk tuh Siapa Jenal Anwar Masuk Salim Alidrus Nasuha Nasuha Kesininya lagi Oh besok-besok ya Tahun berikutnya Iya Tariana Tariana Eh Iwan juga ya Iwan belum Jenal Iwan Bukan Jenal Anwar yang Jenal Anwar yang Yang jahe-jahe Jenal Iwan dimana dulu Gersik Gersik dia Sebelum itu Antara Persita sama Persikota kan pernah kan Oh di Persita Persita ya Persita dia Dia sempet di Apa pernah di Persita Jangan-jangan aku ini suka Persita ya Lupa Kok enggak Iya Tadi Tadi waktu datang Waktu datang aku tanya kan Anaknya Roger Mila kan Nanti Persita ternyata Nanti Persita Nanti Persita Nggak ada di Persikota Anaknya Roger Mila Ntar lo Yang patah-patah Eh Ada-ada Ada anaknya Emang? Iya Roger Mila Roger Mila Oh Roger Mila Satu dari Cameroon Satu dari Spanyol Kok bisa anaknya Roger Mila Iya yang pernah ada ya Gue lupa ya Saya ingat itu Paling ingat dia karena Dia diwawancarai sama Anteve Ketika dia lagi makan ikan kembung Oh iya Iya Oh suka ikan kembung Saya sangat suka ikan kembung Berikan stamina Hei Anda datang Papua sini Makan ikan sampai capek Ikan kembung Sebelum main itu lo udah pemanasan ya makan dulu ikan kembung Berarti itu di Persikota berapa tahun bang? Dua tahun atau tiga tahun? Tiga Tiga musim ya? Tiga musim Untuk kemudian akhirnya Generasi itu Pubar ya Coach RD ke Persipura Iya Bang Ali ke Persija Hmm Iya ke Persija Tahun berikutnya tapi Tahun 2006? Nah waktu itu waktu di 2005 2005 Pas Persija sama Persipura final? Coach RD 2005 kan Iya Ke Persipura Yang juara kan Bang Ali 2006 Ke Persija 2007 Oh 2007 2006 masih di Persikota Persikota Nah pas Eh Coach RD waktu itu Ngajak Apa Apa Ngelatih Persipura Pindah ke Persipura Sebenernya ngajak saya juga Hmm Tawarin juga sama Coach RD Li Kamu mau main di Persipura Saya tahun depan kayaknya ngelatih Persipura Target juara Kan Kamu minta kontak berapa aja tinggal bilang Tapi Kenapa tidak mau? Tidak suka kan? Tidak suka orang Papua? Bukan itu alasannya Ada alasannya Ada alasannya Ada alasannya Ada alasannya yang paling Ini Karena waktu itu 2005 Saya mau married 2005 itu Hmm Ya Calon saya waktu itu yang sekarang udah jadi istri Ini Gak mau saya jauh-jauh Katanya nanti Kenapa kan gak suka Papua? Kalau jangan sama Jari-jari-jari kayak gitu aja Hahaha Disini Kita berkompor gitu Itu salah satu alasannya Kenapa saya gak mau Waktu itu salah alasannya Karena Udah gitu kan ngurus Pernikahan kan gak gampang ya kan Mana lagi saya cuman berdua yang ngurus Pokoknya saya gak mau Ngelibatin keluarga Maksudnya gak mau bikin susah keluarga Iya Udah kita berdua aja gitu kan Akhirnya Saya gak jadi Perikuran gak Maaf pak Bukannya saya gak mau Saya bilang Cuman saya mau Rencana Ada rencana mau nikah 2005 gitu Makanya saya gak jadi Oh Jadi Menikahlah disitu Masih di persi kota Kalau gak berarti Kita gak Melihat duet Kalau Pergi ya waktu itu Kita gak melihat duet Aliudin BP Tapi Aliudin Boci Iya Aliudin Boas Iya Iya Mungkin itu kalau saya gak ada Rencana buat nikah Mungkin saya ambil Waktu itu Berangkat Berangkat Harusnya tunda nikah dulu itu Harusnya Habis juara Nikah di Papua Kapan lagi dalam kehidupan ini Nikah di Papua Eh kakak ini dari jaman Pak sepacaran dari jaman pelita KS Iya Sudah 3 tahun Iya Saya udah ditagi terus sama mereka Gak apa-apa maksudnya ajak Eh kita nikah tapi di Papua Gitu ya Gor di gratisin itu saya yakin Sumpah Iya 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 Minta apa saya minta kontrak sekian Dengan Gor Ketring ini Udah nikah di Papua Keren banget itu iya kan Foto di Danau Sentani kan Bukit Teletabis Bener Keren itu Ketawa tuh Iya Coba Gak kebayangkan dalam hidup kan Nikah disana Iya kan Itu gak ngerepotin keluarga tuh Tidak ngerepotin Keluarga ditanggung tiket sama manajemen Persipura Pulang-pulang bawa buku nikah Bawa medali juara Waktu itu kan juara Persipura Berarti nanti kakak harus begitu Nanti di Papua ya Nah saya kan udah di Papua Nah saya gantian di ke Cilegon Ke Cilegon Saya ke Cilegon Tawaran kerjaan di Cilegon Sekalian ya buku nikah Oh itu tuh ada tawaran dari Coach RD Ada Tapi memilih bertahan ya Milih bertahan Karena itu menikah ya Udah Ketemunya di Cilegon ya waktu itu ya Ketemu di Cilegon ya Hmm Itu kan udah tiga tahun saya Dari Cilegon terus ke Persi Kota kan Memang Waktu itu memang udah target umur kan Waktu itu umur 25 atau 26 Sunarasu Iya Udah Udah target saya harus nikah umur segitu gitu Iya Dan setelah itu 2007 Pindah ke Persija Pindah ke Persija Pindah ke Persija itu Alasan utamanya karena apa Karena apakah jenuh nih udah tiga tahun Amal Yang lain masuk keluar Saya tetap disini Apakah Atau ada alasan lain Nah ini ada cerita lagi Sebenernya Harusnya saya Pindah ke Persija itu 2006 Harusnya Satu tahun sebelum itu ya Satu tahun sebelumnya Kompetisi 2006-2007 Harusnya saya udah di Persija Saya udah Ikut latihan Waktu itu masih di menteng Kalau gak salah Tempat latihannya Mesnya juga Persija waktu itu masih di menteng Saya udah latihan disitu Saya Ada Christian Gonzalez juga Udah ikut latihan disitu Udah Persija itu karena Apa Eloko juga udah latihan sama saya bareng tuh di menteng Udah negosiasi juga Oh Eloko tuh mau ke Persija tadinya Iya waktu itu Pas bareng 2006 Kalau gak salah 2006 2006 apa 2006 apa 2004 ya Kalau 2004 2004 baru masuk dong Baru masuk Persija kota dong Iya 2004 Ya udah bener 2006 2006 ya Sempet saya latihan disitu Dan udah Deal Negosiasi udah oke Udah oke semua Selesai latihan Malem mau send kontrak Waktu itu Saya ditelepon Wali kota Wali Wali kota Tangerang Kalau bisa Jangan Jangan Send kontrak dulu Katanya Kamu balik dulu disini Balik dulu di Persikota aja dulu Katanya gitu Setahun lagi lah Katanya Saya pusing lagi disitu kan Nangin udah Ditungguin ya kan Sama Persija Iya waktu itu Pak Manila Waktu itu Managernya udah ditungguin Yang lain udah pada saya semua Pas saya panggil Akhirnya Sudah ditelepon Pak Wali Akhirnya saya Yaudah saya cancel dulu Waktu itu Gak jadi di Persija 2006 Karena di up kontraknya Yang di Persikota Ditambah Iya Jujur-jujuran hanya Wah ini podcast terbaik Podcast jujur Apa gitu Tapi waktu itu Sebenernya bukan Era itu juga Waktu itu di Persija juga Mau dinaikin lagi Oh biar sama Nah kenapa Kenapa Eh Lih gak mau Apa Kenapa tiba-tiba Cancel Cancel katanya Apa alasannya Siapa Kamu nego sama siapa Nego ulang lagi ya Sampai kayak gitu Sampai kayak gitu Waktu diajak nego Nengosiasi ulang Saya kan karena saya Memang udah Waktu itu Deket juga dengan Pak Wali gitu kan Alasan Pak Wali Waktu itu Anaknya katanya Anaknya Nangis kalau kamu Pindah keluar dari Persikota Katanya gitu Alasannya seperti itu Ada alasannya seperti itu Akhirnya Oh yaudah Pak Kalau gitu yaudah saya setahun lagi deh Saya bilang Saya cancel yang di Persija Terus yang Persija Ngomongnya gimana jadinya Ya akhirnya ngomong apa adanya Ya ngomong jelas Ngomong apa adanya Saya di Tangerang Opsi saya pertama Memang di Persikota kan Opsinya walaupun Udah habis kontrak Karena disitu ada klausul Kalau memang di perpanjang Opsi pertama Ya Persikota gitu Saya jadi disitu Bilang apa adanya Saya bilang di perpanjang Di Persikota Dan Kebetulan Kemungkinan setahun lagi lah Saya disana Akhirnya Diterima Persija terima Persija akhirnya terima Enggak marah kan Enggak Akhirnya Entah Apa juga Ternyata Gonzales juga gak jadi juga Waktu itu Gak jadi Sampai saat ini kan Gonzales gak pernah main di Persija kan Iya Gak tau saya Gak tau ada apa Dengan LOKO itu gak jadi Saya pulang Saya gak jadi di Persija Baru tuh 2007 saya baru masuk Oh Setelah menyelesaikan yang satu musim lagi Yang panggilan wali kota itu Terus musim depannya baru tuh Baru Saya Persija ngontak lagi berarti Gimana nih Waktu itu Iya Ngontak lagi Ngontak lagi Kebetulan waktu itu Pelatihnya Sergei Dubrovin Dubrovin ya Dan Yang mana Waktu Seagim di 2003 Saya ikut di Squadnya gitu Oh 23 itu Dubrovin Dubrovin Yang di Apa Vietnam waktu itu Seagim di Vietnam 2003 Waktu itu Persija Ada Lagi Ada Sparring Di Brojo Sumantri Lawan Selangor Oke Lawan Selangor Tiba-tiba ada telepon Bisa dateng gak Ini dari manajemen Persija Dateng ke Persija Ke lapangan Katanya Kamu mau gak main di Persija Ya Untuk tahun sekarang insya Allah saya siap Saya bilang Ya udah dateng Besok Persija Ada Friendly Game Sama Selangor Akhirnya saya dateng Saya langsung main Saya main Karena mungkin Belum sign gitu ya? Belum Oke Saya main dulu Mungkin pengen dilihat dulu kali Pengen dilihat dulu mungkin Jadi ya Hitung-hitung apa Tesla Akhirnya saya main Waktu itu Skornya kosong-kosong Saya main dari awal BP juga ada BP Waktu itu Cuman dia nonton doang Nonton-nonton Baru pulang dari Malaysia Kalau gak salah Dari Selangor Dari Selangor kan Dia nonton Saya main Abis main Ngobrol-ngobrol Amma dia Amma BP Dia kan kalo Manggil Li Udah Tahun sekarang Udah Persija aja Dia bilang gitu kan Lalu emang Udah gak Di Selangor Enggak gue balik Oh yaudah Dia bilang Yaudah kalo gitu Akhirnya Besoknya Saya langsung sign Di Persija Setelah Uji coba itu Sparing itu Dan setelah ada ngobrol sama Mas BP itu Iya Oke kalo lu Disini Yaudah Gue sign nih Udah sign aja Gue pasti disini kayaknya Yaudah Itulah awalnya Gabung Persija Gabung Persija Awal kesuksesan Sekali di Persija itu Iya Menjadi legend juga Disana Gak lah kalo legend berlebihan Saya gak ngasih apa-apa ke Persija Legend lah Dedikasinya Dedikasi Ke Persija Penyerang lokal Yang bisa ngambil Tempat inti Iya Duet lokal Duet lokal terakhir itu Kayaknya ada di BP Ali Yudin Iya 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 kan Siapa lagi abis itu Iya Ini aja ya Gak ada duet lokal lagi 2007 ya Tersubur lagi Tersubur lagi Iya Aku inget tuh Kalo gak salah ya Pertama kali dapet inti tuh Ada turnamen apa ya Di Lebak Bulus ya Terus Ali cetak gol tuh Iya Ngambil bola ngerebut dari setengah lapang Terus bawa Iya Terus di Pila Mas Bang Yos Iya Lagi Pramusim ya Iya Itu tuh Akhirnya bisa merebut hati Jack Mania saat itu ya Dan rambut juga udah kembali gak bonding Iya Jadi Rambut udah kembali di Persija tuh Buat tempat sport ini Saya kan ngikutin Ali Yudin dari Lumayan lama Jadi Perubahan rambutnya saya juga ngikutin Iya Di 2001an itu rambut Ali Yudin bagus Gondrong Dan lebih panjang dikit Ikat rambut Nah di musim keduanya Dia sempet-sempetnya di keriting papan alias rebonding Iya Rebonding Itu karena direcuni istri juga sebenernya Waktu itu baru calon lah Gak jadi ke Persipura karena istri Ini rambut juga karena istri Daripada gak jadi kan Akhirnya nurut aja Kita mau diapain juga Masih pacaran waktu itu Masih pacaran Ya Jadi duetnya waktu itu sama Purwanto Suwondo Iya Purwanto juga di rebonding Dua-duanya duet rebonding Bisa ini Kayak Bonding Ini Epsu Epsu tau gak Kan itu jamannya F4 Ini apa F4 F4 itu Ini tuh Mingsu Terus ke Persi Kota Tiba-tiba Ali Yudin jadi potong pendek tuh Iya Karena kan abis nikah Dinkah waktu itu kan 2005 kan Harus rapi Harus rapi kan Tapi di Persija Di Persija kembali Keren lagi Keren lagi tuh Laki apa Jurems gitu kan Keren banget tuh Itu keren lagi tuh Keren tuh Dan itu bener-bener saya udah Apa Di Persija tuh memang Waktu itu kok Waktu sebelumnya itu kan Yang waktu udah latihan di Pernah sebelum Apa 2006 ya Yang Mau gabung gak jadi Memang hati Hati juga belum Ini banget gitu loh Masih Apa Enggak Apa Tekadnya belum kuat lah Buat gabung ke Persija gitu kan Akhirnya Saya kan kalo ini kan Ikutin kat hati aja gitu kan Kok Mau send di Persija kok Kayaknya belum Ini banget gitu kan Masih ada Antar takutnya gue gak Ini apa Kalah bersaing Takutnya gak main Walah jadi blunder gitu kan Secara kan Persija tau sendiri Tim besar ya Ya tim besar Nanti pasti kualitas pemainnya Pemain-pemain besar semua Pemain-pemain bagus semua kan Saya masih berpikir Apa Ke arah situ Walaupun Apa namanya Waktu itu apalagi kan Waktu itu Gonzales juga udah ada disitu Ya kan Cuman Akhirnya Nah pas yang tahun 2007 itu memang saya Dapet keyakinan juga Dapet keyakinan Apa Punya keyakinan karena Pertama memang pelatihnya Saya udah tau ya Sergei Dubrovin Yang kedua Ada keyakinan juga BP balik gitu kan BP Meyakinkan Supaya Udah di Persija aja gitu Berduet bersama BP Iya Itu yang membuat saat itu ya Duet Aliudin BP itu sangat klop Sangat klop itu apa Bang? Itu baru duet Baru duet disitu kan Maksudnya selama kali kan Bang Ali Walaupun di Timnas sering ketemu ya Sering main bareng juga gitu Walaupun memang Apa namanya Ya jadi Sedikit banyak kan kita udah sering latihan bareng di Timnas juga gitu Jadi sedikit banyak udah tau gitu Udah Sering ngobrol lah Gini lah Jadi Ya udah Udah kenal Udah gitu kan dari juniornya juga Walaupun gak satu klop gitu Cuman Tapi tau ya? Tau gitu Udah tau Dari jaman saya dia masih main di Klat Salatiga Saya di Klat Indosmen Tapi saya udah tau lama gitu Pernah ketemu di salah satu Turnamen di Pekalongan Dia bela di Klat Salatiga Saya bela di Klat Indosmen Kita ketemu di final Kita ketemu di final Ya BP itu masih muda Di Klat Salatiga kan waktu itu pemainnya kan Udah ada Canggih-canggih Udah pada main ada di Liga semua kan Ada Nugroh Ada Deftendi Ada Siapa? Banyak lah ya BP itu termasuk pemain muda Pemain mudanya Iya udah pada Ketemu di final sama saya Saya kalah Nah dia BP itu cetak gol dari headingan satu Saya masih ingat banget itu Di Pekalongan Nah dari situ udah Saya udah Jadi udah tau apa yang Bola-bola apa yang inginkan Iya Udah pernah lihat Memang waktu itu dari Jam-jam headernya memang udah bagus Dari dulu Dari udanya Dan BP pun kan Kalo BP kan dari Katakanlah 99 SEA Games itu Udah duet sama Widodo gitu Iya Terus udah duet sama Kurema Tapi pas sama Aliudin yang di 2007 itu Kayak nyaman banget gitu Kayak Kayak udah tau aja satu lari kemana Satu lari kemana Kayak seneng gitu Padahal yang pegang bola baru gelandang gitu Tapi Posisi bagi Bagi ruangnya udah Udah tau Waktu itu Kenapa keliatan nyaman gitu ya mungkin ya Ya pertama Ya mungkin Karena seumuran kali ya Seusia gitu kan Seangkatan lah Kita memang Apa seangkatan Udah gitu Apa namanya Kita juga Dikasih kebebasan sama Pelatih gitu Dikasih Terserah Pokoknya sepertiga akhir itu urusan Iya Gitu Gitu Dan Apa namanya Kalo BP kan lebih banyak Main di area sini kan Di area Kotak Kotak ya kan Nah itu nanti saya yang Ke kanan ke kirinya Itu saya Ya Dan kencang kan Speed Belajar dimana sih speednya Nah iya tuh bang Speednya Speed ketika pegang bola ya Ya Bukan Off ball ya Ketika pegang bola itu Lagi dribbling masih Iya Belajar dimana tuh Ya gak tau ya Dari dulunya udah gitu Dari kecil Mungkin dari kecil kali ya Udah ada sedikit Alam juga kali Bakat alam ya Karena saya jujur aja Saya waktu Ngerasain pelatih Mulai di Ngerasain pelatih itu SMP kelas 3 malah Itu gaya main udah begitu Iya Oh oke Mungkin dari Bakat alam juga Udah lari-lari Main-main di aspal dulu Gawang kecil Ngejar-ngejar layangan Dulunya Iya Asli Oh ini tipikal yang kita suruh di depan nih Sering ngejar Tipikal yang di jepan nih yang Kejar-kejar Seperti itu Karena Kalo ngomongin Bambang Pamukas masa itu ya Dia juga baru dari Baru dari Selangor kan Ya Dan sudah berduet Tapi pas Amo Aliuddin tuh kayak Wah ini kelop banget nih Berduet Apalagi pas ada Greg jadi tri dente mau tuh Tri dente mau tuh Tri dente mau tuh Iya Iya Sangat fenomenal Lebih enak lagi pas ada Greg Karena kita Satu kiri satu kanan Lebih sempit ruangnya ya Iya Kalo waktu awal berdua doang itu Jadi sayangnya ga terlalu liat Semua Ga kanan ga kiri jadi Lebih enak lah Lebih enak lah pas ada Dan itu muncul kembali kalo maksudnya kalo kita liat Ketika awal-awal duet Riko Sima Juta sama Marko Simic Iya Itu mengingatkan Saya tuh target kembali Ajar Aliuddin BP Aliuddin BP Karena di jaman itu kan sudah tren pemain asing di depan kan Iya Apalagi udah lima pemain asing apa ya Eh Persipura lagi trio Trio ga ada yang bisa lawan gitu Jeremia Bos Beto Beto ya itu luar biasa Tapi saat itu Aliuddin Saat itu Aliuddin cuma BP lokal Kayaknya saat itu cuma Persija yang pake diet lokal Sisanya asing Persibah juga deh Musafri dan kawan-kawan Sama siapa ya dia? Tapi ada asing gitu Iya ya? Ada asing yang jago Trinidad Oh iya ya Artian Trinidad Kayaknya lokal itu doang ya? Iya gitu Sampai dapet Apa nominasi itu masuk dua ya? Bang Ali masuk BP masuk Apa nominasi Kopa Ji Samsu apa kalo masalah? Iya duet terbaik ya Oh itu ada nominasi duet terbaiknya? Ada duet terbaik ya Dapet kita Kopa ya itu Bang? Kopa dapet iya Kita yang apa BP sama saya dapet penghargaan itu Siapa yang bawa pulang piala? Bawa satu-satulah Oh ada dua Ada dua Bisa kan satu-dua gitu Kita patah gitu Tak Iya Itu Dapet Waktu itu Dapet Grand phrase nya itu Nonton final piala Eropa Dua ribu Berapa ke yang di 2008 Yes 2008 yang di Mana? Austria ya? Iya Austria Iya 2008 Swiss sama Austria Tuan rumahnya waktu itu Oh Ya tapi yang kita nonton finalnya jadi Austria Oh Malik? Yang Jerman Oh masih awal-awal bagus tuh Jerman lawan Spanyol Iya Kalau gak salah yang juaranya Spanyol Spanyol juara Bang Ali kesana? Iya nonton! Oh dapet hadiahnya itu? Iya BP juga? Semua yang dapet penghargaan itu berangkat Oh Pelatih terbaik apa? Coach RD Terus Pemain muda terbaik M Roby Dapet Berangkat juga Iya Terus Ricardo Salampe si Dapet Kakak Edu Dapet juga Cuman Kakak Edu sama Ricardo itu gak berangkat Dia gak tau kenapa alasannya Gak Gak mau ikut Lagi ada ini Turnamen di Gak ngerti juga saya Turnamen Tapi itu mereka-mereka itu yang dapet Turnamen Wainakap 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 Ada kecamatan Wainakap Yang Kakak Bos lagi Lagi main Terus Keeper terbaiknya siapa? Ferry Ferry Oh itu pada nonton mula kesana? Iya nonton final Nonton final Piala Eropa Itu grand pressnya itu Dari Kopaji Samsu itu Dari Persija lalu kemana Mas Ali? Nah dari Persija ke Persib Nah ini banyak pro kontra ini Kenapa tuh? Saya tau tau Tapi saya nanya Iya Yang pura-pura gak tau Lu biar bakal yang kenanya lu Maka kalo kita jelaskan ya gak usah ada narasumber Tinggal buka disini poster Aliudin kita jelaskan dari awal Betul Jadi pura-pura gak tau aja nanya Betul Jelas ya Mungkin ada Aliudin yang langsung Iya Mungkin ini belum banyak yang tau juga ya Iya Karena waktu itu Sama sekali gak kepikiran untuk keluar dari Persija Sama sekali gak kepikiran bisa pindah ke Persibu Iya Itu sebenernya Ini baru buka Saya baru buka sekarang kayaknya Iya Hanya di podcast terbaik kan Belum ada yang tau Hanya di podcast terbaik kan bukanya Iya Nah Awalnya Saya itu Di Persija itu Gak mau ini ya Gak mau keluar dari Persija Iya Cuman waktu itu kan ada pergantian manajemen Oke Dari waktu itu manajemen saya Pak Haryanto Barjuri Manajemen lama Diganti dengan manajemen baru Pak Ferry Paulus Ferry Paulus Iya Nah otomatis biasanya kan pergantian manajemen ada Ada perombakan pemain Ada pemutusan kontrak pemain Iya kan Kebetulan saya yang termasuk Tidak dipertahankan dengan apa Dengan Dengan Manajemen baru ini ya Ya mungkin Manajemen baru udah ada pemain bawa pemain ya kan Sampai saya Waktu itu Nuruni nilai kontrak Saya Oke gak masalah Kalau maksudnya Waktu itu ngobrol dengan Waktu itu dengan Bung Ferry Apa Bung Ferry kan waktu itu Asisten manajer juga Sempat ya Jamannya Pak Bajuri ya Bung Ferry itu Yang saya ngomong Gak apa-apa nilai kontrak saya dikurangin Turunin aja Sempetnya tetap di Persija Sempetnya tetap di Persija Gak masalah nilai kontrak saya turunin Saya bilang gitu Tapi mungkin dari manajemen yang baru Memang udah tidak Tidak ini Tidak mau yaudah Keluar kan Sampai BP Cerita BP Li Tahan dulu Jangan dulu terima tim lain dulu Masih ingat saya BP ngomong seperti itu Nanti saya coba ngomong ke manajemen BP Ngomong Oke gak masalah Teng Teng Saya kan sama Gabdian Panggilan Tang Teng Tang Teng aja Teng itu apa? Ganteng? Panggilan akrab lah Ganteng ya? Kadang-kadang kalo Ateng Oh Ateng Iya kalo apa Sotawa atau apa Bahasanya saya juga gak tau Teng 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 jangan dulu ini katanya Jangan apa Jangan Dulu terima tim lain dulu Coba ngomong dulu ke manajemen Akhirnya ternyata kan Sampai saya udah ngomong Minta turun Diturunin nilai kontrak juga gak ada ini Akhirnya yaudah Putus berarti kan? BP juga ngomong gak bisa? Gak bisa BP juga udah ngomong mungkin gak bisa Oh yaudah Waktu itu yang Emang banyak sih yang keluar waktu itu Waktu itu sih Banyak yang gak dipertahanin Waktu itu banyak M. Ilham Ada Nasuha Ada Tony Sucipto Ada Jane Ripitoi Termasuk saya Terus satu lagi siapa ya? M. Ilham Salim Salim udah duluan Ya pokoknya itulah Akhirnya Oke lah ceritanya udah Gak ber Intinya udah gak diperpanjang Suatu hari Saya jalan-jalan Di mall Salah satu mall di Tangerang Sama keluarga Ketemu Kucerde di mall itu Oh? Tidak sengaja Tidak sengaja sama sekali Saya lagi jalan-jalan Ketemu Kucerde Lagi jalan ini berpapasan gini Tidak sengaja Eh Pak Saya bilang Eh Lih Sama siapa? Biasalah pak Keluarga lagi jalan sama Kucerde Terus gimana? Presi ya? Udah gak pak Terus dia langsung nawarin Ke Persib aja ya? Ke Persib pak? Ya sama saya Gitu Waktu itu Nanti saya Tahun ini Apa? Pegang Persib katanya Oh mau lah kalo sama bapak Saya bilang gak masalah Saya bilang kalo sama bapak Siapa aja pak? Udah semua tuh Apa? Tony, Nasuhah semua udah Emilham Jenri Pitoy katanya Udah ini semua Ikut saya semua Oh yaudah kalo gitu gak masalah Saya bilang kalo udah ramean gitu Saya mau lah Gitu ya kan? Gak sendiri ya Gak sendiri Gak sendiri ya Gak sendiri ya Dipenci Saya mikir-mikir dulu ya kan Kalo misalkan sendiri Kalo ramean boleh lah pak Saya bilang gitu Gak lama dari situ Besoknya dari Manajemen Persib ada telepon saya Saya ngajak ketemuan di Sultan Langsung berenggobrol jadi langsung cepet Hari itu tuh? Besoknya Lusanya 3 hari lah Dari tempat pertemuan saya dengan Kucerde itu Pindahlah ke Persib jadi Pindahlah ke Persib Eksodus dengan beberapa pemain semua Termasuk Emilham ya? Termasuk Emilham Itu tuh apa kerangkanya Pak RD berarti ya? Kerangkanya Pak RD Dan tiba-tiba Pas sebenarnya udah di Bandung Ternyata Kucerde ngelatih tim Mas tidak jadi Aduh Sedangkan kita udah send kontrak semua kan? Semua send kontrak untuk main disitu Karena Kucerde Karena Kucerde Ternyata Kucerde diambil timnas Iya Itulah salah satu penyebab alasannya Iya kan? Oke Akhirnya muncul masuk pelatih baru Akhirnya masuk pelatih asing pelatih baru Oke Udah selesai kan lah satu tahun satu musim disitu Di Persib Alhamdulillah esoknya gak ada masalah apa-apa Semua baik-baik aja Hubungan sama Persija gimana? Di Jack dan lain-lain Baik-baik aja gak ada masalah Gak ada masalah ya? Gak ada yang gimana-gimana Ya kalo misalkan pas main di GBK ada tero-tero sedikit ya biasa Wajar iya kan? Sampai di pampang foto kita ada berapa orang tuh di atas Oh iya Iya kan? Tapi alasannya ya itu justru bahkan udah Nah Udah menginginkan baru disini ya? Baru disini Baru disini nih ya Sampai saya mau Nurunin nilai kontrak Demi Persija ya Tetapi malah Tidak ada jawaban apa-apa Dan tidak mau memperpanjang Aliyudin Bukannya gara-gara Persija saya sakit hati Akhirnya saya pilih Persija Enggak Tapi karena pertemuan di mall Ketemu di mall dengan Coach Rd Ternyata pelatih yang membawa ke timnas Ya gimana? Aduh gak jadi Coach Rd jadi Persija Iya ya itu gerbongnya Coach Rd banget tuh Am Ilham, Aliyudin Ada Abanda ya? Tony Suciop, Abanda Tapi secara ini juga kan secara region gitu Aliyudin dari Jawa Barat juga kan karena Ya Jadi kalo pindah ke Bandung sebenernya Boleh dikatakan Waktu zaman kecil mah Taunya Persib doang lah Jujur aja ini mah Karena saya Regionya kan di Jawa Barat Emang wilayah Jawa Barat Jadi ya taunya Persib Diterima dengan baik juga di Bandung Diterima dengan baik juga di Bandung Dan Sampai pas Waktu itu jujur aja Pas saya udah Yakin di Persib Sampai Pentolan-pentolan di Jek itu ke rumah semua Sengaja saya kan kenal saya nama yang Nama yang Maklumin aja ya Ya gak bisa dijelasin ke satu persatu di Jek juga Ya gak bisa Kalo yang penting pentolan-pentolanya udah aman semua Yang pasti kalo misalkan ada apa-apa di Di Dibantu lah Enggak di Maksudnya di Di cover sama mereka gitu Dari Bandung menuju Sriwijaya FC? Dari Bandung Menuju Sriwijaya FC Ya jaman Pak Kasar tadi Sekaligus Disitu Titik terendah saya itu di Di Sriwijaya Titik terendahnya karena? Cedera Cedera Parah Oh Cederanya di Sriwijaya ya? Sriwijaya Dan lebih parahnya lagi Baru pramusim Oh kanannya di pramusim Oh Pramusim Belum masuk ke musim kompetisi Oh ya di satu musim itu baru di akhir musim ya? Eh enggak Semua setengah musim saya di Sriwijaya Iya Karena kondisi Enggak baru balik lagi di akhir musim kompetisi itu kan? Iya Baru main lagi ya? Itu udah dimana ya? Akhir-akhir Akhir-akhir Putaran pertama itu saya udah main Udah main lagi Iya Tapi putaran kedua saya keluar Pindah dari Sriwijaya Pindah ke Bersikabok Itu kena apa bang? Hah? Lutut apa engkel? Lutut Yang kena lutut? ACL ya? Oh ACL Lagi latihan? Lagi pramusim di Bandung Waktu itu saya Kalau enggak salah Selebes Cup kalau enggak itu Ya Bukan Aduh satu lagi apa ya? Iya Turnamen Turnamen Ada Barito yang ikut waktu itu Selebes apa? Iya 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 Selebes Cup kayaknya Aku inget langsung dibalut Langsung dibalut es batu itu ya? Iya Itu awal pertama kali Oh Dari situ saya udah Sama sekali enggak Belum masuk kompetisi Udah cedera Udah cedera Gantung sepatu di klub apa bang? Prisikabok Terakhir itu ya? Terakhir Tanah kelahiran Menutupkan dari situ Nah itu putaran kedua kan saya udah bisa main tuh Setelah pasca cedera di Sriwijaya Iya putaran kedua pindah ke Prisikabok Prisikabok kan Liga 2 waktu itu Hmm Main di Liga 2 Berapa musim itu? Dari 2013 Sampai 2015 Dua musim ya? Dua musim Karena waktunya Oh itu pas dualisme dong? Enggak 2012 2013 Udah bersatu lagi? Iya 2015 Bener Pas dualisme 2015 Oh yang mau berhenti? Oh iya Enggak Itu kalo yang 2015 itu yang di setop Iya di Bennett Di Bennett Kalo yang dualisme itu posisinya di Sriwijaya ya? Enggak dualisme yang ada dua PSC Iya dua PSC sih Iya itu 2012 Iya 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 Bener-bener 2012 Terus di Bennett 2015 2015 Bener-bener Yang Prisikabok yang dihentikan berarti? Prisikabok dihentikan Tapi sempet main di Liga? Semet 2013 tuh main saya Sampai 2015 Gak bareng Prisikabok itu? Main main Oh my Berarti Bang Ali Yudin Gantung sepatu ketika posisi di Bennett ya? Liga berhenti Liga berhenti Sudah langsung sekalian gantung sepatu ya? Iya Betul Putaran pertama Putaran pertama Liga 2013-2014 Putaran kedua Itu saya stop main bola Karena lutut saya kena lagi Kambul lagi? Kambul lagi ACL gak sering ya Iya 2000 Nah putaran kedua Karena saya udah gak main Saya naiklah ke asisten Disuruh bantu-bantu saya aja Katanya Jadi asisten tuh setengah musim lagi Putaran kedua Sampai 2015 Sampai di stop kan? 2015 Stop itu langsung bubar tuh Nah 2015 di stop 2015 Karena di stop gak ada kegiatan apa-apa nih Akhirnya naik lagi meja operasi Di operasi lah? 2015 ya Operasi itu yang titik terakhir? Operasi yang kedua Iya dan akhir gantung sepatu setelah itu Akhir gantung sepatu Stop profesional 2016 kan Liga jalan lagi tuh Udah gak ada Udah gak Udah gak Tapi tawaran ada gak bang? Enggak, saya waktu 2016 tuh lagi masa pemulihan Orang udah tau gantung sepatu Iya Udah saya stop semua Dari situ ya? Langsung usaha? Iya Langsung usaha besi Besi baja Oh tapi pensiunnya di Persikabo ya? Ya terakhir Terakhir Sempat jadi asisten gitu Kan di Kabupaten Bogor kan? Bang Ali tuh Cibinong apa Citerep sih? Gunung Putri Oh Gunung Putri Iya Lah rumah Gunung Putri yang sono Gunung Putri yang ono Citerep apa Cibinong Gunung Putri? Citerep Citerap itu Cibinong itu Cibinong itu maksudnya Eh Enggak dong Gunung Putri Tetangganya Citerep Tetangga Citerep Citerep tetangganya Cibinong Oh iya Tapi secara karir berarti Menutupnya oke sih Maksudnya di Persikabo gitu Iya Udah pas Udah pas Tapi kalo waktu itu Disepakati manajemen Kayaknya nutup karirnya Persi Ijamili Ya mungkin Oh iya kalo saat itu Iya Iya Dan kalo gak ada pergantian manajemen Mungkin Iya Karena kan sampe naiket turun Berarti ya udah udah nyaman disini Enggak mau di otak atik lagi Iya Oke lah Kalo begitu kita Masuk ke ultimate team Bang Ali Yudin Kita akan menyuruh Bang Ali Yudin Untuk menyusun Sebelas pemain Siap Yang pernah main bareng dengan Ali Yudin Yang pernah main bareng dengan Boleh Boleh lokal boleh asing Boleh lokal boleh asing Boleh asal yang pernah main bareng aja sama Ali Yudin Oke siap Siap oke Nah ini dia Formasi 433 Mas Hendro Kartiko ya Nah oke Penjaga gawang Hendro Kartiko Formasi nya berapa Mau berapa Terserah Ya udah gini aja deh Oke Dia udah gugup tuh Aduh rubah lagi Hendro Kartiko Hendro Kartiko Bekanan Bekanannya Ismet Sofyan Ismet Sofyan Iya Yang pernah main bareng kan Iya betul Center back Nur Alim Nur Alim Wah kocak nih orang Jadi gini Bang Mamat Kakak bermasak sombong nih Bang Mamat Tapi ya emang gimana Di beli TKI sekamar sama saya Oh iya? Iya Musim-musim kedua Musim kedua Lucu banget ya orang Abang saya itu Jadi gini Bang Mamat Bukan sombong nih ya Bang ya Tapi emang gue jago Bang Betawi Aduh Lucu banget Bang Jafrik Nur Alim berduet dengan Iya Nur Alim berduet dengan Hamka Hamza Hamka Hamza Ya Back kiri Kalau back kiri Saya senang sama Leo Saputra Leo Saputra Leo Saputra Iya Center midfield KKN KKN Francis Wewengkang Francis Wewengkang Francis Wewengkang Fransesko Lihat dulu tulis Kenapa Fransesko? Franses aja Franses Franses Di jaman itu Persija ada dua Franses ya Francis Younga sama Francis Wewengkang Ya iya iya Francis Wewengkang dengan Ponario disitu Ponario Astaman Kamponario dimana? Persija Oh iya Disitu Pirmanutina Pirmanutina Oke Saip kanan Disitu ada Saya suka Disitu Depannya gak trio ABG aja nih? Disitu Emilham Emilham Depan Di kiri Di kirinya Greg Greg Popolo Depannya Bambang Bambang Kasih Pak Liudin gak ada? Gak usah Wiss Satu Satu Super Sub Super Sub Eh Super Sub siapa ya? Lo pake Super Sub juga Iya Satu 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 aja Saya Seneng Sama Siapa ya? Nasuha M Nasuha Pelati Coach RD dong Coach RD Hampir semua yang kesini Coach RD ya? Iya Kaptennya siapa nih? Kaptennya siapa? Bambang Pamungkas dong Mas Bebe Iya dong Bambang Pamungkas Oke Tidak perlu dipertanyakan ini memang Sudah ya ini ya Oke banget nih Oke banget Ya inilah dia ultimate team dari Aliudin Bang Ali Ada juga pertanyaan dari Sobat Sporti nih Dalam SSB Sobat Sporti bertanya Yang pertama ada Romy Allen 1 Ya Kendaraan yang dibeli pertama dari main bola Ah Kendaraan itu Motor apa mobil nih? Dua-duanya yang dipeli dari uang main bola Pertama kali Pertama kali Beli motor Mau apa go kart juga gak apa-apa Saya pertama kali beli motor Waktu main di Indusmen Berapa tahun? Berapa CC? Motor gitu ya? Motor kecil Apa sih dulu Grand-grand gitu Honda ya? Pasti ya Grand Ya itu Dari hasil jerih Pak Aes Sekali pertama kali beli motor Itu pertama kali ya? Kalau mobil mobil apa? Kalau mobil pas udah di Pelita KS kalau gak salah Oh di Cilogon Oh patusan cewek-cewek nempel ya Main ke PCI Masih inget mobil Escudo Suzuki Escudo Ya Pada jamannya itu lagi ini banget Hits banget tuh Hits banget udah jamannya Itu pasti anti tilang tuh di Cilogon Booming banget Langsung dapet orang Cilogon gak? Berikutnya dari Pajri Batyar Lebih enak mana jadi pemain bola Atau jadi juragan baja dan besi? Aduh Kalau jadi lebih enak lah Lebih enak jadi pemain bola Gak pusing Kenapa? Karena kita cuma ngejalanin perintah aja kan? Gak usah mikirin bahan baku Gak usah mikirin Nah makanya rekrut pegawai Buka lapangan pekerja Udah Udah tenang Udah abis covid kan udah naik lagi Udah tinggi lagi Dari Arif Ulhakim 99 Apa resep kompaknya trio ABG Pada masanya Mas Ali? Trio ABG itu Aliuddin Bambang Greg no call Kompaknya kita Di luar lapangan sering bercanda Itu aja paling Sering bercanda Sering saling bully itu 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 yang bikin kompak Yang bikin kompak itu Kadang-kadang Sampai berantem Oh iya Siapa nama siapa yang pernah berantem? Itu Greg itu treble maker Apa treble maker itu? Aduh Kalo Greg itu treble maker itu Pernah berantem sama siapa? Wah udah Paling sering sih sama Leo sih Yang pernah berantem Gara-gara bercandaan Bercandaan Intinya itu Oke berikutnya Wow Nedar Apa kelakuan paling aneh dari apa selagi? Dari Greg Nikolo di luar lapangan Paling aneh satu deh Ya iya Paling aneh ya itu Apa namanya Kalo ga biasa Kalo ga biasa kalo kita kan abis main ya Abis main Abis main Abis main Abis main Latihan Kan suka langsung mandi kan Ya Kalo orang orang kan masih pake Latihan pake Ada yang pake celana lekor Pake celana dalam Dia ga langsung buka terlan Itu aja langsung polosan Langsung Banyak Banyak Itu banyak 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 Ini paling gila ya Udah gitu kan tau sendiri kan Greg Nikolo ya Iya Ini lu pameran atau gimana gitu ya Yang lokal-lokal minder kan Itu ya aduh Orderan bungkus dimana ya Apa minyak lintah dimana jualnya Itu paling aneh menurut saya Aduh aja Aduh aja Aduh banget Kalo gitu kan ketimuran ya Iya Iya Aduh Dari Fadil Nogroho Adi Bang Aliyadin Kenapa kalo pake koas kaki selalu dilipas setengah Nah ini ini Iya 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 Kenapa tuh? Saya ga pernah pake koas kaki itu sampe atas Lo tau iya Pengen tau alasannya Kenapa? Soalnya kalo Di atas Apa Sampai atas Saya suka keram Kok bisa? Iya saya suka keram jadi ga betah aja gitu Kayaknya Kalo lari itu ada kayak yang ngegancel gitu Oh ada yang ngegancel di lutut Iya Bukan lutut jadi kaos kakinya itu kan kenceng gitu kan Kadang-kadang suka Apa ngunci gitu kalo terlalu tinggi gitu Jadi harus dibawa betis Oh dibawa betis dimasukin ke deker Iya Engga Dilipat di deker juga? Iya Pendeknya Pendeknya Jadi dimasuk di deker gitu ya Ya kalo di luar negeri adalah yang seringnya Banyak itu Feron ya kan Jack release Terus Jack release sekarang mungkin Banyak-banyak Toti juga Toti Ya ga pernah di atas kan Betisnya gede kan Nah Jadi kalo di atas betis tuh kayak Iya kayak nyangkut di betis Bener-bener Makanya kalo ga salah si Mik juga suka dibolongin kan Iya 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 Nah itu tuh karena nyangkut di betis biasanya Suka keram-keram Oh betisnya iya 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 Itu alasannya Pake makanya saya Paling ga betah pake kaki panjang itu paling ga betah Oh jadi urat betis tuh kayak di press Iya 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 Kadang-kadang wasit aja Apa Ngingetin itu udah berkali-kali Itu apa 15 taikin kalo sakinya Siap Ntar di taikin Ntar turunin lagi taikin Akhirnya bosan sendiri ga pernah ngingetin lagi kan Oh Itu alasannya Oh gitu ya Oke oke Beda-beda ya Style-nya Sip Terima kasih Bang Aliudin Luar biasa kita ketawa-ketawa Banyak informasi yang belum kita dapatkan di luar Amin iya Ada di podcast ini karena ini podcast terbaik ya Apa itu podcast-podcast lain Hah? Apa itu yang lain? Fakta kenapa dari Persija ke Persija baru ada disini Ya Hati-hati podcast lain Yes Dan kita ada oleh-oleh Buat Bang Aliudin Oke Ini ada dari Rios Buat Bang Aliudin Dari Rios? Iya Oke thank you Belanda nih ya Ini ya Tapi itu piala dunia lain Bukan piala dunia asli Jadi bukan Belanda Itu Piala dunia lain Oh iya Goib Oh iya Piala dunia lain Siap 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 Ada juga FUT Bang Aliudin Luar biasa Bang Liamut 15 Indonesia Aliudin 99 Sprint Kelahiran 1980 Bogor Siap 99,9 Dan finishing Asli Puncak karir di Persija Amin Love Cilegon Oke setuju Love istri maksudnya Iya Yoi 100 senyum manis Oke Tanda tangan dulu mas Untuk kita tempelkan bersama legenda-legenda yang lain Siap Disini semua Dimana ini Bebas Bebas Yuk Wah striker-striker jago udah datang semua Semua Mana tuh weh Eh yang lain weh Saingan dong Kita gak enak sendiri di atas Gini Wih Aleudin nih Idola ku Nah ini udah gondrong nih kalo yang ini Yang ini Yang udah mulai Belakangnya tuh Keren kalo kena keringat tuh Wah keren banget Lagi bangor-bangor ya Iya Oke Mas Aliudin terima kasih banyak Sama-sama Semoga sehat selalu Salam buat keluarga Siap Yang di Gunung Putri Yang di Celegon juga Mantap Dan masih ada janji yang main di Persipura ya bat ya Apa ya Janji gak nikah Udah dong Ntar kalo dia ajak lagi Dibilang Alasau jadi asisten atau pelatih Dibilang Oh saya mau nikah lagi nih Bawa promosi Persipura ya Iya Jadi apa gitu Asisten pelatih gitu Disana ya Insya Allah Iya Atau ini kita bawa besi bisnis Besi besi aja Oke Gak jauh deh Mantap Ada banyak proyek-proyek jembatan apa kita Suple aja Gimana kita harus sama Banyak nih proyek-proyek ini Wah proyek-proyek banget Oke terima kasih banyak Semoga sehat dan bahagia Itu yang paling penting Oke Kalau begitu temen-temen saya Mohon terlukan jadi pamit Saya Ripan Pradipta juga pamit Berikan tepuk tangan Untuk the one and only Aliudin Oke terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Elutar Yeah End Okay Okay Terima kasih.